Salam sukses sahabat Libas TV, kali ini Libas TV akan membahas tentang harimau, sahabat Libas TV sebelum kita bahas ada baiknya sahabat Libas TV subscribe dulu channel ini agar lebih semangat lagi untuk menghadirkan berita aktual dan terpercaya. Harimau, pantera tigris, adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus pantera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranya, dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak, mereka terutama memangsa ungu lata seperti rusa dan babi. Harimau adalah hewan teritorial dan umumnya merupakan pemangsa soliter yang penyendiri, tetapi tetap memiliki sisi sosial. Mereka tetap tinggal di area-area yang berdekatan, untuk mendukung kebutuhan makanan dan membesarkan keturunannya. Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar dua tahun, kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Istilah lain untuk harimau adalah macan yang diambil dari bahasa Jawa, Namun kini masyarakat hanya menganggap macan adalah dari jenis Pantera Pardus dan semua subspesiesnya. Padahal leopard atau Pantera Pardus ini bisa disebut macan apabila ditambah nama belakangnya, yakni macan tutul. Nama harimau sendiri berasal dari bahasa Melayu, digunakan pula untuk menyebut leopard yakni harimau bintang. Harimau pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1758 dan pernah tersebar luas dari kawasan Anatolia Timur di Barat hingga lembah Sungai Amur di Timur. Harimau juga ditemukan di daerah selatan kaki Pegunungan Himalaya hingga ke Bali di Kepulauan Sunda. Sejak awal abad ke-20, populasi harimau terus menurun hingga 93% dan mengalami kepunahan di Asia Barat, Asia Tengah, serta di Pulau Jawa dan Bali. Harimau juga dinyatakan punah di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Hari ini, jangkauan harimau terfragmentasi, membentang dari kawasan hutan beriklim sedang di Siberia hingga hutan subtropis dan tropis di anak benua India, Indochina, dan Sumatera. Harimau terdaftar sebagai spesies terancam punah di daftar merah IUCN. Pada tahun 2015, populasi harimau liar di seluruh dunia diperkirakan hanya tersisa sekitar 3062 hingga 3948 individu dewasa. Sebagian besar populasi harimau hidup di kantong-kantong kecil yang terisolir. India saat ini memiliki populasi harimau terbesar. Penyebab utama penurunan populasi harimau adalah perusakan habitat, fragmentasi habitat, dan perburuan liar. Harimau juga menjadi korban konflik manusia satwa liar, terutama di negara-negara dengan kepadatan populasi manusia yang tinggi. Harimau adalah salah satu mega fauna karismatik dunia yang paling dikenal dan populer. Harimau banyak diangkat dalam mitologi kuno dan cerita rakyat di berbagai budaya dan rentang sejarah. Harimau hingga kini sering digambarkan dalam film dan sastra modern, simbol harimau juga muncul di banyak bendera, lambang, dan dipakai sebagai maskot tim olahraga. Harimau merupakan hewan nasional di India, Bangladesh, Malaysia, dan Korea Selatan. Demikian ulasan tentang harimau yang dikutip dari berbagai sumber. Terima kasih salam sukses sahabat Libas TV. Bagi yang belum subscribe ada kalanya untuk subscribe channel Libas TV agar tim Libas TV lebih semangat untuk menyajikan berita aktual. Tajam dan terpercaya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax